Pemuncah klasemen sementara Liga 1 Borneo FC memasang target menang saat bertandang ke markas Rans Nusantara FC. Target yang sama juga diusung tuan rumah Rans Nusantara FC demi menjaga asal persaingan di posisi 4 besar. Jelang betrok kontran Rans Nusantara FC, Borneo FC menggular latihan di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada Jumat petang. Latihan di pimpin langsung pelatih kepala Peter Huistra. Pelatih asal Belanda ini memasang target menang di kandang Rans Nusantara FC demi mengokohkan posisinya di tata klasifika. Peter Huistra menyebut, 3 poin di kandang Rans Nusantara akan menjadi pelengkap hasil positif yang didapat timnya selama ini sebelum kompetisi diliburkan pada akhir tahun. Target serupa diusung sang cawan lawan Rans Nusantara FC. Pelatih The Prestige Phoenix, Eduardo Almeida menyebut, hasil imbang pada pertemuan pertama di kandang Borneo FC menjadi motivasi skuadnya untuk memenangkan laga di kandang sendiri. Meski demikian, pelatih berkebangsaan Portugal ini tetap meminta skuadnya waspada mengingat Borneo FC adalah tim kuat di semua lini. Dua antara Rans Nusantara FC kontra Borneo FC akan digelar tanpa penonton di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada Sabtu sore. Michael Aryawan, Kompos TV, Yogyakarta